Kejaran Kodi 0608 menggelar kegiatan mitigasi bencana bersama Polri, BPDB, dan organisasi kebencanaan lainnya. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mempersiapkan serta mengantisipasi banyaknya korban jiwa pada saat terjadinya bencana di Cianjur. Kabupaten Cianjur tercatat sebagai salah satu wilayah rawan bencana di Indonesia. Potensi bencana seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir termasuk tsunami, dan letusan gunung berapi mengancam setiap saat. Beberapa daerah rawan bencana misalnya ada di wilayah selatan dan utara Cianjur yakni di Kecamatan Sindang Barang, Cidaun, dan Agrabinta. Dan di 0608 Cianjur, Letkol Infantri Rendra Dwi Ardani menghimbau masyarakat senantiasa meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan musim. Pasalnya di pergantian musim rawan terjadi bencana alam. Menyakinkan semua instansi yang ada di Kabupaten Cianjur dalam mengecilkan resiko bencana yang kemudian terjadi di Kabupaten Cianjur. Karena Kabupaten Cianjur ini dari 7 macam bencana potensi di Kabupaten Cianjur ini dari tanah longsor, banjir tsunami, kemudian pergeseran tanah. Menurutnya wilayah Kabupaten Cianjur rawan bencana sehingga pemerintah dan masyarakat harus siap-siaga setiap saat. Semua pihak harus mendapat dan mengetahui mitigasi bencana, salah satu tujuannya yakni untuk meminimalisasi korban dan kerugian. Letkol Infantri Rendra Dwi Ardani pun meminta masyarakat mengurangi aktivitas di berbagai zona merah untuk menghindari jatuhnya korban jika bencana terjadi. Menurutnya menghadapi ancaman bencana bukan hanya tugas dinas terkait dalam hal ini BPBD tetapi juga tanggung jawab semua pihak.